Masih dalam perikatan Hari Ibu Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kendal meminta ibu-ibu harus berdaya dengan memperbanyak literasi. Sementara itu di Surakarta, puluhan ibu rumah tangga mengikuti lomba merangkai jajaran pasar. Kabupaten Kendal menggelar perikatan Hari Ibu ke-94 di Pendopo, Baurutso. Ketua Tim Penggerak PKK Kendal, Wineca Jafrederika meminta ibu-ibu memperbanyak literasi atau baca karena perempuan yang cerdas akan menghasilkan generasi yang cerdas pula. Sementara itu, kesertaraan gender pihak yang setuju dan harus memahami batasan yang ada. Sementara terkait maraknya kekerasan dalam rumah tangga, Ketua Tim Penggerak PKK menyebut, perempuan masih takut untuk berbicara, baik remaja maupun ibu-ibu di rumah tangga. Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Windu Soko Basuki mengatakan makna hari ibu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat ibu dan kaum perempuan. Puluhan ibu rumah tangga dari kelurahan-kelurahan di Surakarta mengikuti lomba merangkai jajanan pasar di salah satu mall dalam rangka memberingati hari ibu. Mereka meragai jajanan pasar seperti wajib, kue lumpur, lumpia, gatot, bulusan, dan lainnya. Para ibu ini juga menghiasnya supaya tak hanya enak, namun tampilan jajanan pasar juga menarik. Peserta hanya diberi waktu 45 menit untuk menyajikan jajanan pasar. Lomba ini dikelar sekaligus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga sebagai penggerak ekonomi. Selain itu, untuk melestarikan kasanah kuliner di Indonesia. Selain itu, kita harus memberikan pengampilan yang oke.